SESAAT LAGI ANDA AKAN MENYAKSIKAN OBRAH FAN JAVA YANG DIPERSEBAHKIN OLEH Halo Ameh banget ya Bro Apa tuh? Lo kan bisa banget, jago banget untuk menyembuhkan fobia Sebenernya fobia tuh apa sih? Rasa takut ya? Fobia itu rasa takut berlebih dengan reaksi yang berlebih Nah kalo gue punya utang, gue takut kalo ada orang nagih utang gue itu termasuk fobia gak tuh? Itu fobia hampir semua orang Indonesia begitu Kita bisnis aja ya, lo bisa ngilangin fobia, gue punya tempat yang keren nih Gimana kalo kita kerja sama, kita buka bisnis menghilangkan fobia Hasilnya nanti kita bagi tiga Tiga? Ya kita berdua, bagi tiga gimana? Ya bertiga dong, kan gue ada bini gue Lo kan jom dong ada bini Anaknya pak? Anaknya pak? Anaknya pak? Anaknya pak? sergo serigot saya bawa kemari aja papa i gak saya mau nanya ini anaknya ujang apa eneng pak soalnya bodinya ujang gerakannya eneng tadi pak panggil saya ujang oh ujang dari kecil dia emang suka begitu soalnya waktu masih bayi saya mandiin pakai abu gosok kalau papa pakai abu gosok ngelos mulu pak kayak belut ya kalau anak kan gerakannya gimana tergantung ngidamnya dulu pak emang ini waktu kecil sekarang lincap buat ngidamnya ngidam apa pak saya waktu istri saya lagi ngidam itu saya gak tahu heran ngidamnya lucu apa ya nggak tahu ya nyuci ini tuh tiang listrik saya ih papa bukan nyuci listrik ini saya denger-dengar bisa nyembuhin ini sahabat saya saya Ferdian dia bisa ngilangin fobia ini anak saya ini lagi-lagi wargo merinding sumpah Pak maaf Pak Hai anak-anak Bapak nih anak Bapak fobia papoati ha 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 dia fobia Pak ya Fobia apa temen-temennya suka makan-makan ke restoran itu kadang-kadang ini maka lagi pesan itu ikan sabun gitu eh sabun Hai amun kalau ikat salmon Pak salmon dropsan sabun ya kalau ikan sabun dimakan beb acknowledging運kan ha 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 ini agak doyan dia teman-temannya kadang-kadang suka makan ini dia kagak mau kan jadi malu itu iya mungkin bukan karna fobia Pak Supaya bergaulnya lebih ini lagi, temen-temen yang makan ikut makan. Coba bisa gak kalau itu? Coba makan. Kalau temennya makan apa ikut makan. Kemarin temennya makan gerobak kamu makan ya? Pak, kalau temen aku makanan ya gak apa-apa aku makan. Ya temen aku makan gerobak, masa aku ikut makan? Pak sebentar pak, ini temennya makan gerobak, temennya orang sampai rayap. Enggak, supaya dia doyan gitu. Ya gimana bro, bisa disembuhin gak? Bisa, ini emang yang dibikin gak doyan apanya? Jiji! Jiji kenapa? Pas di mulut tuh gini, ngelonyor, ngelonyor. Terusnya amis, seumur-umur aku gak pernah. Apa-apa, kita sembuhin. Jangan nih, jangan baksa aku tolong. Jangan dong A. Sebentar, sebentar. Pak, kalau Anwar ini, kalau Iken emang gak doyan pak. Tapi dia punya, dia ini kesulitan ucap pak ya? Iya, suka itu. Eh, disleksia itu. Nah, disleksia nih ya Anwar. Contohnya gimana? Anwar susah ngomongin, kalau konsonan ketemu konsonan. Emang iya? Iya. Totoy deh. Ya, coba ngomong transmigrasi. Tasmir Garsi. Tuh. Tuh. Eh lah ah. Dokter Andes. Dorthes Garder. Dorther Gardes. Tuh, konsonan ketemu konsonan susah. Dorther Gardes. Apa yang? Producer. Procedure. Nih, fokus liatin gue. Profesor. Warperekesor. Ini gini, gini. Nah, nih lihat, nih lihat ya bisa disembuhin. Ini gue punya obat nih ya. Obat ini obat ajaib. Obat ini kalau dimakan, diminum sama lo. Lo bisa ngomong bener, terus lo jadi suka macem-macem. Semua hal lo suka dimakan, oke? Makan. Dokter Randes. Dokter Randes. Profesor. Profesor. Makan ini. Nih, salmon. Cuma gak? Ini ikan yang banyak vitaminnya. Bener, ini banyak banget proteinnya tau. Protein. Oh. Enak, ya? Ada wasabi gak? Enak. Wasabi gak ada. Wasabi gak ada, adanya wa-aung. Bagus! Bagus, Pak. Makan nih, bu. Banyak orang apa yang gak makan. Makan, yuk, yuk. Emang. Eh, ini kan bagi tiga tadi. Ya. Ditagi dululah. Oh, sebentar, Pak. Pak, anak bapak ngomongnya udah lancar. Dislexianya udah sembuh. Aku makan ini juga udah jadi mau. Itu sekarang harganya, Pak. Satu fobia. Itu sekitar satu juta. Jadi kalau dua fobia gini dua juta, Pak. Mana, Pak? Dua juta. Saya harus bayar. Iya. Iya lah, bayar. Mendingan diulangin lagi, sembuhin lagi aja dah. Ngomong udah lancar. Makan ini udah oke. Profesor. Profesor. Tuh. Udah lancar, Pak. Teranjut. Emang gemita. Udah gak? Kalau suruh bayar, mendingan di sembuhin lagi aja dah. Gak mau bayar. Wah. Ya udah gue ambil lagi deh obatnya. Ini menurut gue abad Amin dong. Pengalaman dari orang yang tadi, setelah kita sembuhin dia gak mau bayar. Ntar kalau ada klien kita lagi, kita minta duitnya dulu, baru kita sembuhin. Yaudah bayar dulu. Wah. Bersambung. Dabur aja dong. Bersambung. Dabur aja begini dong. Bersambung. Bersambung. Batu. malah minta fobianya disembuhkan malah ibu malah anaknya dibikin fobia saya minta dia fobia handphone deh pak dari pagi sampai malam 24 jam udah setahun gak tidur-tidur pak oke nak menang ya main terus yang puas nak ini pak saya bayar di muka pak maksudnya di muka itu itu ditambuk pake uang maksudnya bayar di muka itu di awal nanti pelunasan gitu kan ada orang biasa ada bayar di muka saya pikir itu kan bayar di muka beda lagi yaudah bro udah dibayar bro jadi dia takut sama dibikin supaya dia takut sama handphone hobi ya sama hp ini sini pinjem ini lagi apa lagi apa nanggung nanggung pinjem sebentar ini handphone beneran ini handphone gue oh yaudah liat 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 perhatiin lu takut sama ular kan lu takut sama ular kan iya takut banget ya enggak 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 ularnya gak ada perasaan takut sama ular lu bisa rasain gak iyalah bisa ya kalau ngeliat handphone dalam pikiran lu itu tetep handphone tapi perasaannya kayak ngeliat ular perasaannya doang tapi tau itu handphone oke lu kalau di hp suka main game apa sih itu yang warna-warna itu warna-warna dia mau main game apa aja dimainin kagak tau handphone siapa handphone siapa handphone siapa handphone handphone gue handphone gue ayo main game lah kan ya apa ya apa ya apa ya yaudah ambil Yaudah ambil. Coba sini. Handphonenya udah lunas. Ini handphone mahal. Udah lunas. Kenapa? Biasanya lu suka balas WhatsApp kan? WhatsApp ya. Suka lihat schedule kan? Suka megang HP kan? Sekarang kenapa gak mau? Geli bang. Geli, geli. Pegang dia aja. HP handphone gue itu bang. Bro sembuhin lagi bro. Yaudah. Hitungan ketiga balik lagi normal ya. Satu, dua, tiga. Ya, seluruh, seluruh, seluruh. Jadonan siapa itu? Begadang jangan berada. Kalau tiada hatinya. Kenapa? Apa lagi? Oh dihilangin pak. Apanya dihilangin? Dihilangin apanya? Dihilangin apanya? Saya bobo-fobia. Bukdenya apa? Fobia ame angin pak. Fobia ame angin? Ya. Kalau ame angin namanya bukan fobia. Tapi masuk angin nih. Perut lo kembung. Apa ini masuk angin? Kepala pusing. Ya. Terus badan kedinginan. Ya betul pak. Meriang? Meriang. Mual-mual? Mual-mual. Jalan masuk angin. Tapi istri saya mual-mual pak. Saya pikir masuk angin. Taunya? Ngidam. Beda. Kalau yang terjadi sama Bang Haji sini masuk angin. Bener gak masuk angin? Pak, angin apa sih pak yang bisa bertelur? Angin emang ada. Bertelur mana ada? Angin apaan? Angin puyung. Tauar puyung. Kok bisa tau dia masuk angin gimana sih? Ya gue tau dong nih. Karena gue juga dulu tuh sering banget masuk angin. Yang pertama motoran dikit gue masuk angin. Shooting sampe malem gue masuk angin. Pokoknya angin itu kayaknya cinta banget sama badan kok. Gampang banget masuknya. Gue bingung dah dari dulu. Terus kalau udah gitu jadi solusinya apa? Solusinya ya ini. Tolak angin. Ini solusinya. Nih ya tolak angin itu herbal terstandar untuk masuk angin. Itu dia. Ini udah lulus uji toksisitas dan uji hasiat. Jadi aman diminum tiap hari dan berhasiat meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya Jis, minum tolak angin 2 saset tiap hari. Biar gak gampang masuk angin. Jadi badan lo gak banyak tato kayak gini. Iya. Yaudah nih. Kalau gitu mulai sekarang aku bakalan stok dan minum 2 saset tolak angin setiap hari. Supaya gak masuk angin dan gak gampang sakit. Pinter tuh. Setiap batch tolak angin juga melalui uji. Jadi produknya bebas dari aflatoksin. Bebas cemaran mikroba. Bebas logam berat. Bebas pupuk. Dan juga melalui tes DNA. Untuk memastikan bebas dari bahan haram. Sudah aman pasti halal lagi. Aku kasih tau lagi ya. Tolak angin juga sekarang ada varian baru. Tolak angin bebas gula ini. Nah tolak angin bebas gula ini tidak mengandung madu. Tetapi royal jelly. Rendah kalori dan aman untuk penderita diabetes. Wah bagus banget. Yaudah yuk kita minum bareng-bareng aja yuk. Yaudah. Yuk kita minum tolak angin bebas gula. Nih sini 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 sini. Nih. Nih buat Rina. Wah. Nih Bang Ajis. Nah ini buat aku nih. Tuh. Yuk kita minum ya. Nih cobain. Enak banget kan? Hmm enak banget. Doyan banget sih Ajis. Dia doyan banget tuh. Udah habis aja masih aja tetep. Sayang masih netes. Iya. Kenapa Ajis? Gak ada rasanya tuh enak. Ini enak banget rasa minnya. Ini kerasa banget jahenya. Ini kerasa anget banget di tenggorokan. Jadi rasanya itu sama kayak tolak angin yang kuning. Bener. Di badan apa yang dirasain? Badannya anget jadinya. Iya kan? Itu dia. Gak cuman itu. Varian tolak angin paling lengkap. Nah selain tolak angin yang kuning tadi. Juga yang tolak angin bebas gula. Ada juga nih ya. Aku mau kasih tau. Tolak angin anak untuk mengatasi masuk angin pada anak. Ada juga tolak angin flu. Untuk mengatasi gejala flu dan tolak angin care. Minyak angin aroma terapi roll on. Minyak angin. Ingat gis. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Sekarang waktunya kita akan bagi-bagi hadiah untuk penonton yang ada di studio. Siapa yang beruntung hari ini ya? Bener. Siapa penonton yang beruntung? Kita akan main sedikit game untuk menentukan siapa satu orang yang maju ke babak berikutnya. Jawab pertanyaan dan dapat 2 juta rupiah. Oke. Nah jadi permainannya adalah kita lihat kita akan bermain dengan telur. Di atas telur ini ada angka ya. Pokoknya kalian pilih satu telur ya. Di dalam tujuh telur ini ada satu telur yang masih mentah. Ya. Enam yang masih matang. Yang sudah matang. Sudah matang. Tugas kalian semoga kalian dapatnya yang matang terus ya. Jadi kalau pas dipecahin di jidat, gak pecah. Yang dapet pecah di jidat berarti dia kalah. Oke. Siap ya. Satu persatu silahkan kamu pegang satu. Pilih. Kamu pegang satu pilih. Oke. Yang jidat, jidat yang keras ya. Taduh kita kenalan dulu. Kamu namanya siapa? Pristi Priswara. Pristi Priswara kamu? Airus Nussalim. Airus Nussalim. Oke. Satu persatu ya kamu dulu. Satu yang keras ya. Satu, dua, sebentar, sebentar, sebentar. Kalau dapet langsung pecah berarti langsung kalah. Karena cuma satu yang mentah. Satu, dua, tiga. Eh matang. 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 Matang, kita buka bang. Matang. Tuh matang. Oke siap kamu ya sekarang ya. Kita hitung. Satu. Dua, tiga. Eh matang. Matang lagi. Matang lagi. Matang lagi. Oke berikutnya. Kamu ambil satu. Kamu ambil satu. Oke. Bareng ya sekarang bareng ya. Bareng. Setiap. Satu. Dua, tiga. 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 Hei. Yang ini. Oke. Oke. Oke berarti yang maju ke popak berikutnya adalah. Kamu. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Silahkan disini. Gak apa-apa itu bagus buat masker. Oke. Oke pecah juga. Enggak, enggak, enggak. Oke baik siap ya. Kita punya password. Kalau kita bilang kalau masuk angin. Jawabannya. Orang pintar minum tolak angin. Oke. Oke. Kalau masuk angin. Orang pintar minum tolak angin. W. Oke pertanyaannya silahkan. Neng Rina. Oke pertanyaannya. Dengerin ya. Tes DNA dilakukan pada produk tolak angin untuk memastikan apa? A. Tolak angin bebas bahan haram. B. B. Tolak angin halal. C. Tolak angin bebas bahan haram dan halal. Oke apa jawabannya A, B atau C? Jawabannya A, B atau C? C. Apa? Tolak angin bebas bahan haram dan halal. Dua juta rupiah. 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 Oke selamat kamu benar mendapatkan hadiah dua juta rupiah. Persembahan dari tolak angin. Kalau masuk angin. Orang pintar minum tolak angin. Terima kasih. Baru saja Anda seksikan. Obravan Java. Yang dipersebarkan oleh... 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 Terima kasih telah menonton!